Intro Serial Disney Plus memang sudah sampai dengan Loki Tapi masih ingatkah kalian, sebelum Loki ada serial yang tidak kalah kerennya Yaitu The Falcon and the Winter Soldier Mengisahkan dua sidekick Steve Rogers yang berjuang bersama untuk membuktikan Bahwa diri mereka layak menjadi pahlawan setelah kepergian dari Steve Rogers Selamat datang di channel Marvel Indo Dan berikut adalah konten spesial alur lengkap serial The Falcon and the Winter Soldier Dari episode pertama sampai episode 6 Kami buatkan full khusus untuk kalian Barangkali ada episode yang tidak kalian fahami sebelumnya Dengan menonton video ini kalian bisa lebih faham Silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu bagi yang belum Dan jika sudah berikut adalah video selengkapnya Di sebuah pesawat di Tunisia, Sam Wilson kini bekerja di bawah Angkatan Udara Amerika Peristiwa Endgame membawa banyak perubahan termasuk dengan posisi dari Sam Wilson Pada hari itu, Falcon sedang mengintai organisasi kriminal yang bernama LEF Organisasi itu sedang menculik seorang petinggi militer bernama Kapten Fassant LEF sendiri dipimpin oleh Batroc the Leaper yang merupakan musuh Kapten Amerika di film keduanya Falcon kemudian memasuki pesawat mereka dan terjadi pertarungan di sana Batroc kemudian membawa Sandranya dan pergi meninggalkan pesawat itu Falcon pun ikut keluar dan mengejar mereka Akhirnya Falcon berhasil menyelamatkan Kapten Fassant Sebelum mereka melewati perbatasan dari Libya Dan Batroc pun terjatuh dari ketinggian Setelah keberhasilan misi mereka Sam nongkrong bersama Lieutenant Torres Yaitu asisten Sam yang selalu menyediakan informasi dalam misi mereka Kini sudah 6 bulan setelah Avengers berhasil mengembalikan jentikan Thanos Dan sekarang beredar teori bahwa Kapten Amerika sedang berada di bulan Tapi sebelumnya, Steve Rogers telah mempercayakan perisainya kepada Sam Namun sayangnya, Sam merasa tidak pantas mengambil gelar Kapten Amerika Dan dia menyerahkan kembali perisai itu kepada pemerintah untuk mengenang jasa Steve Rogers Setelah itu, James Rhodes mengatakan kepada Sam bahwa dunia belum pulih sepenuhnya Dan dunia masih membutuhkan sosok Kapten Amerika Kemudian terlihat flashback di mana Winter Soldier sedang melakukan misi atas perintah dari Hydra Ternyata, hal itu hanya mimpi buruk akibat kejahatan masa lalu yang dilakukan oleh Bucky Bucky yang merupakan bekas buronan harus patuh dalam menghadiri pertemuan dengan pesikiater Untuk mengingat kembali anggota Hydra yang masih berada di pemerintahan Bucky dilarang untuk menggunakan kekerasan agar dia juga bisa membayar semua kesalahannya yang telah diperbuat oleh Winter Soldier selama ini Bucky ini berteman dengan seorang kakek Jepang bernama Sugiono Kakek itu berhasil menggoda seorang pelayan agar gadis itu mau berkencan dengan Bucky Namun terlihat, kakek itu sangat berduka setelah kepergian putranya yang dibunuh beberapa tahun yang lalu Keesokan harinya, Bucky berkencan dengan pelayan itu Saat mereka bermain game, gadis itu bercerita bahwa kakek Sugiono masih menyimpan rasa penasaran mengenai kematian putranya Bucky langsung pergi dan mendatangi kediaman kakek itu Dan ternyata, putra kakek itu adalah salah satu korban keganasan Winter Soldier Pada saat itu, anaknya berada di tempat yang salah dan Winter Soldier terpaksa membunuh pria itu Namun sayangnya, Bucky masih belum berani mengakui perbuatannya kepada kakek itu Sementara itu, Torres sedang berada di Swiss untuk menyelidiki grup teroris yang ditemukannya dari Dark Web Grup bernama Flag Smasher itu sedang melakukan pengalihan Saat salah satu dari rekan mereka merampok uang milik bank Pria bertopeng itu memiliki kekuatan di atas rata-rata manusia pada umumnya Sam yang menerima laporan itu kemudian memerintahkan Torres untuk terus menyelidiki grup Flag Smasher Sam sendiri masih memiliki sedikit masalah keluarga Dimana kakak Sam yang bernama Sarah mengatakan bahwa usaha mereka bangkrut Dan mereka harus menjual kapal warisan keluarga Sarah mengatakan bahwa mereka harus membayar hutang dan bank tidak mau memberikan pinjaman kepada Sam Karena saat dia menjadi debu selama 5 tahun terakhir, Sam terhitung tidak memiliki pendapatan Hidup keluarga Wilson sangat berat dan Sam memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan Sam semakin terpuruk ditambah lagi saat dia menyaksikan berita bahwa pemerintah telah memilih seseorang untuk menggantikan posisi dari Steve Rogers sebagai Kapten Amerika Kapten Amerika baru itu bernama John Walker yang merupakan seorang tentara yang menyandang banyak penghargaan John Walker langsung mengadakan jumpa pers dan pria itu mengatakan bahwa dia tidak akan bisa berlaku selayaknya Steve Rogers Tapi dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi Kapten Amerika John Walker dijadikan lambang sekaligus marketing seperti yang dilakukan Steve pada zaman dulu John Walker sendiri mendapatkan 3 medali kehormatan tertinggi dan dia memiliki stamina dan kekuatan yang lebih dari manusia biasa John Walker ini terlihat seperti orang baik-baik sehingga banyak warga yang mendukungnya Berbeda dengan Sam dan Bucky, Bucky sangat menyesalkan tindakan Sam yang menyerahkan perisai itu kepada pemerintah Sam sendiri tidak menghiraukannya karena dia harus menyelidiki grup bernama Flexmesser Bucky memilih untuk membantu Sam dan mereka berdua terbang menuju ke Jerman Mereka kemudian mendatangi sebuah gudang di mana beberapa orang sedang memindahkan barang ke dalam truk Saat mobil truk itu mulai meninggalkan gudang, mereka berdua langsung ikut mengejar truk itu Bucky memasuki salah satu truk dan melihat bahwa di dalamnya terdapat obat-obatan Namun ternyata mereka telah di jebak oleh grup tersebut Saat Sam dan Bucky terdesak, Kapten Amerika baru kemudian datang Dibantu oleh temannya yang bernama Lemar Hoskin Dan kemudian terjadi pertarungan di sana Namun sayangnya mereka berempat berhasil di kalahkan oleh grup Flexmesser itu Akhirnya Sam dan Bucky bertemu langsung dengan John Walker Dan disini John Walker hanya ingin dihargai dan dia hanya melakukan tugasnya Yaitu membantu GRC atau Dewan Pemulangan Global GRC ingin agar orang-orang yang selamat dari Snap Thanos Kembali mengikuti sistem yang berlaku seperti dulu Mereka berusaha menghentikan Flexmesser karena grup itu menentang GRC dengan cara yang anarkis Sam dan Bucky tidak mau membantu John Walker Dan saat mereka pulang, Bucky mengatakan bahwa mereka harus mengambil perisa itu kembali Mereka kemudian pergi ke daerah Baltimore Dan disana Bucky bertemu dengan musuh lamanya saat dia berperang di Korea Pria itu adalah Isaiah Bradley yang merupakan sosok yang paling ditakuti Hydra pada kala itu Ternyata Isaiah adalah salah satu super soldier yang berhasil dibuat militer Amerika Namun sayangnya Isaiah justru dipenjara selama 30 tahun Dan sampel darahnya terus dikuras untuk diteliti kembali Kemudian Sam sangat marah karena Bucky tidak pernah mengatakan bahwa ada sosok super soldier berkulit hitam Namun sayangnya Bucky harus ditahan karena dia telah melewatkan jadwal pertemuan dengan pesikiater Bucky tidak dihukum karena dijamin oleh John Walker Namun mereka berdua harus mengikuti sesi konseling Dan pesikiater mengatakan bahwa mereka harus duduk berdekatan dan saling berkata jujur Mereka berdua kembali memperdebatkan masalah perisai yang dikembalikan pada pemerintah Setelah itu John Walker dan Lemar Hoskin masih menunggu mereka di luar Dan John Walker masih tetap menawarkan kerjasama dengan mereka Namun tetap saja Bucky tidak setuju karena John yang terikat dengan aturan pemerintah Sementara Sam dan Bucky yang lebih leluasa karena mereka adalah agen yang bebas Sam dan Bucky memilih jalan itu karena mereka percaya kepada Steve yang juga melawan pemerintah Beralih ke Flag Smasher yang dipimpin oleh Carly Morgenthau Mereka sedang memasuki rumah warga yang setia mendukung gerakan kelompok itu Ternyata di dunia ini banyak yang menganggap grup Flag Smasher melakukan tindakan yang benar Flag Smasher hanya menginginkan keadilan bagi orang-orang yang menderita akibat tidak terkena Snap Thanos Sebelum Avengers mengembalikan keadaan seperti semula Korban yang selamat dari Snap Thanos hidup berdampingan dan saling membantu Bagi mereka GRC hanya ingin merusak sistem yang sudah bagus dan akan mengembalikan pemerintahan korup seperti dulu kembali ke posisi semula Di sini terlihat Carly juga memiliki masalah dengan sosok misterius yang dikenal dengan Power Broker Karena hal itu Carly segera memutuskan untuk berpindah tempat lagi Dan sekali lagi mereka berhasil kabur dari pemerintah Walaupun mereka harus kehilangan salah satu anggotanya yang rela berkorban untuk grup mereka Dan kembali ke jagoan kita mereka akhirnya mendapatkan ide untuk bertemu dengan Baron Zemo Karena pria yang sukses memecah belah Avengers itu merupakan orang yang paling faham mengenai serum Super Soldier Sudah 7 tahun berlalu sejak Civil War Zemo kini ditempatkan di penjara yang tingkat keamanannya menengah Karena Zemo sangat membenci manusia Super Dia sedikit terkejut ketika mendengar ada 6 Super Soldier dari Flag Smasher yang bebas berkeliaran Zemo setuju membantu mereka dan Bagi langsung menyediakan keperluan untuk Zemo agar bisa kabur dari penjara Sam terlihat tidak suka dengan ide ini Namun semua sudah terlanjur dan mereka tetap harus menyelamatkan dunia Sementara itu John Walker dan Lemar menyelidiki rumah persembunyian Flag Smasher tadi Dan John Walker tidak mendapatkan informasi apa-apa selain ludah yang merusak ketampanannya Akhirnya mereka memutuskan untuk memata-matai Sam dan Bagi Kembali ke Sam dan kawan-kawan Ternyata nama Baron adalah gelar bagi bangsawan di Sokovia Sam dan Bagi akhirnya dimanja dengan kekayaan milik Zemo Mereka memiliki banyak fasilitas termasuk senjata dan jet pribadi Zemo juga mantan copet di tanah abang sehingga dia dengan cepat mengambil catatan pribadi milik Bagi Karena menyinggung nama Nakajima, Bagi langsung marah dan mengancam si Baron Kemudian Zemo membawa mereka semua menuju ke Medripur yang merupakan salah satu pulau di Indonesia Kota itu merupakan tempat berkumpulnya para kriminal dan juga pusat dari perdagangan gelap Sam yang baru pertama kali kesana harus menyamar menjadi sosok bernama Smiling Tiger Sementara itu Zemo tetap menjadi dirinya sendiri dan berpura-pura mengendalikan Winter Soldier Ternyata power broker atau musuh Carly tadi adalah orang berpengaruh di kota Medripur ini Di kota itu mereka ingin menemui seorang mafia bernama Selby Namun Winter Soldier harus bertarung dulu sebelum mereka diizinkan bertemu dengan Selby Wanita itu mengetahui seorang ilmuwan yang dikenal meneliti serum Super Soldier Namun sayangnya Sam mendapatkan telpon dari kakaknya sehingga Selby mulai curiga Ketika semua orang mendengar percakapan Sam di telepon Akhirnya penyamaran mereka semua menjadi terbongkar Namun tiba-tiba Selby tertembak oleh sniper dan mereka semua langsung kabur dari sana Mereka mendapatkan bantuan yang tidak terduga dari mantan Agent Shield yaitu Sharon Carter Semenjak membantu Steve di Civil War, Sharon dijadikan buronan Dan kini bertahan hidup dengan cara menjual barang curian di Medripur Sharon juga menjadi sosok yang sangat berpengaruh di kota ini Sam menawarkan bantuan untuk membersihkan catatan kriminal Sharon Namun sebagai bayarannya mereka meminta Sharon untuk membantu misi mereka Kemudian Sharon Carter membawa mereka semua ke sebuah pelabuhan dan mereka diarahkan ke sebuah laboratorium rahasia Di sana ada Dr. Neagle yang merupakan mantan ilmuwan dari Hydra Dr. Neagle meneliti hasil sampel darah Isayah dan berhasil menciptakan 20 serum Super Soldier untuk power broker Namun sayangnya serum-serum itu sekarang sudah dicuri oleh Flag Smasher Zemo yang membenci manusia Super langsung membunuh Dr. Neagle agar tidak ada lagi yang namanya Super Soldier Sementara itu di luar Sharon Carter berupaya menghalangi pemburu yang dibayar oleh power broker untuk mencari Zemo dan kawan-kawan Kemudian laboratorium diledakkan oleh pemburu bayaran itu dan mereka semua berusaha menyelamatkan diri mereka masing-masing Akhirnya yang mulia Baron Zemo menggunakan topeng khasnya dan dia berhasil menyelamatkan rekan-rekan misinya Sharon menolak bergabung dengan mereka karena dia sibuk dengan bisnisnya sendiri di kota ini Sementara itu Flag Smasher masih terus merampok gudang obat-obatan milik GRC dan membagi-bagikannya kepada para pengungsi Grup Flag Smasher ini menggunakan sendiri serum Super Soldier yang dicurinya Dan mereka membantu orang-orang yang ditelantarkan oleh pemerintah Namun sekian lama gerakan Flag Smasher semakin radikal dan tidak segan membunuh korbannya untuk memberikan pesan kepada GRC Sam dan kawan-kawan tiba di kota yang sama dan Bucky didatangi tamu dari Wakanda yaitu seorang Dora Milaje Ayo mendatangi Bucky karena dia tahu bahwa Bucky membebaskan Zemo yang telah membunuh raja mereka sebelumnya Kemudian diceritakan bahwa 7 tahun yang lalu Ayo membantu Bucky sembuh dari program Hydra yang tertanam di dalam otaknya Hal itu membuat Bucky berhutang budi kepada Wakanda dan Ayo kini menakih hutang itu dengan menyerahkan Zemo Bucky kemudian memohon agar Ayo membiarkan Zemo membantu mereka kali ini dan Ayo akhirnya memberikannya waktu selama 8 jam Setelah itu Zemo menjelaskan bahwa Carly harus dibunuh karena orang yang menjadi Super Soldier akan selalu merasa dirinya benar Sementara itu di sisi lain Carly sedang berduka karena ibu asuhnya di panti asuhan dulu meninggal dunia Sam ingin memanfaatkan situasi itu untuk berbicara dengan Carly Namun para penduduk di sana menutupi keberadaan dari wanita itu Beruntungnya Zemo yang cerdas menggunakan metode lain dengan menggunakan asinan Turki Zemo berhasil mendapatkan informasi dari seorang bocah namun dia tetap merahasiakan informasi itu untuk dirinya sendiri Sam dan Sharon masih bekerja sama dan Sharon menggunakan semua fasilitasnya untuk melacak Carly Carly sendiri ingin menggunakan sisa serum Super Soldier untuk menambah pasukan support mereka Namun Carly terlebih dahulu menghadiri pemakaman dari ibu asuhnya itu Sementara itu idola kalian John Walker akhirnya bertemu dengan Sam dan kawan-kawan John sempat menolak ide untuk berbicara baik-baik dengan Carly namun lemar menyarankan untuk mencoba hal tersebut Akhirnya yang mulia Zemo menunjukkan jalan kepada mereka Kapten Amerika yang terbaik ini memberikan waktu 10 menit bagi Sam untuk berbicara dengan Carly Carly sempat mulai terpengaruh dengan ajakan Sam Namun sayangnya John Walker tidak sabaran dan dia menerobos masuk untuk menangkap Carly Kekuatan John Walker tidak sebanding dengan Carly dan gadis itu berhasil kabur dari sana Namun Zemo datang entah dari mana dan menembaki Carly hingga membuat serum Super Soldier-nya berjatuhan Zemo langsung menghancurkan semua serum itu sebelum perisai John Walker mengenai kepalanya John menemukan satu serum yang belum dihancurkan Zemo dan dia langsung menyimpannya Mereka semua kembali ke tempat persinggahan dan John meminta Zemo untuk dikembalikan ke penjara Sam menolak hal itu karena Zemo lebih berguna dalam misi ini Dan hal ini membuat John menantang Sam untuk berduel Kemudian Dora Milaje datang melerai mereka Dan John sempat so asik dengan Ayo Dora Milaje itu ingin membawa Zemo namun John Walker tetap membuat Ayo kesal Dan terjadilah pertarungan antara mereka Di tengah pertarungan itu Zemo diam-diam kabur Dan akhirnya mereka berhenti ketika Ayo mencopot tangan Vibranium milik Bucky Karena dibantai habis oleh Dora Milaje John Walker sangat terpukul karena dia terlihat sangat lemah di depan para wanita tangguh itu John Walker kemudian mulai berpikir untuk menggunakan serum Super Soldier yang ditemukannya tadi Suatu hari Carly mengancam Sarah agar dia bisa bertemu dengan Sam Wilson Sam dan Bucky pun terpaksa menemui Carly Dan disini gadis itu membujuk Sam untuk bergabung dengan timnya Kemudian Sharon menginformasikan bahwa John Walker sedang berada di sana juga Ternyata Carly cuma melakukan pengalihan dan mereka sedang berencana untuk membunuh John Walker Sementara itu para Flag Smasher berhasil menangkap lemar dan berhasil mengikatnya di sana John Walker kini ditinggal sendiri dan dia mencari temannya itu Ternyata John Walker sudah memakai serum Super Soldier dan dia bertarung dengan beberapa anggota dari Flag Smasher Sam menyaksikan kekuatan John Walker dan dia bingung melihat pria itu Akhirnya mereka berkumpul di suatu tempat dan terjadi tawuran di sana Lemar Hoskin berhasil melepaskan ikatannya dan dia langsung berusaha menyelamatkan sahabatnya saat akan dibunuh Namun sayangnya Carly menendang lemar terlalu keras sehingga dia tewas di tempat Tawuran itu langsung terhenti dan John Walker terpukul melihat jasa terkannya yang terbujur tidak berdaya Carly dan yang lainnya memilih kabur dari sana dan John Walker langsung ikut mengejar mereka John Walker berhasil menangkap salah satu dari mereka dan dia menghajar pria itu secara membabi buta hingga dia tewas mengenaskan Akhirnya perisai milik Kapten Amerika itu ternodai oleh darah dan seluruh dunia menonton kejadian tersebut John Walker memilih untuk lari dari kenyataan Namun Sam dan Bucky mendatanginya dan meminta shield itu untuk dikembalikan John Walker tentu menolak permintaan itu dan akhirnya mereka bertiga berkelahi di sana Singkat cerita Akhirnya John Walker berhasil dikalahkan dan Bucky memberikan perisai itu untuk Sam Sam membersihkan darah yang menodai perisai itu Sebuah perisai yang dibanggakan oleh warga Amerika termasuk dengan dirinya Setelah peristiwa itu Bucky berencana menangkap Zemo Sementara itu Sam membawa pulang shield dan memberikan sayap falconnya kepada Tores Di tempat lain John Walker menghadiri sidang militer dan akhirnya gelar Kapten Amerikanya kemudian dicabut John Walker menentang keputusan itu hingga akhirnya dia diancam akan dipecat dengan tidak terhormat John Walker akhirnya memilih walk out dari ruangan persidangan dengan wajah yang sangat marah Saat berada di luar seorang wanita bernama Kontesa kemudian mendatangi John Walker Madam Hydra itu kemudian mengatakan bahwa perisai itu hanyalah simbol dan bukan milik siapapun apalagi pemerintah Madam Hydra kemudian mengatakan bahwa dia akan menghubungi John Walker sekali lagi untuk menjalankan suatu misi Sementara itu karena keonaran yang dibuat oleh Flag Smasher tempat penambungan yang menjadi markas mereka akhirnya ditutup Hal ini membuat Carly harus segera menghentikan GRC Dan kemudian kita beralih ke Zemo yang mendatangi Tugu Kenangan dari korban Sokovia Di sana Bucky yang geram bersiap untuk membunuh Zemo Ternyata Bucky hanya menunjukkan bahwa tidak ada gunanya balas dendam Dan ternyata Dora Milaje juga sudah bersiap di sana Zemo mengucapkan perpisahan kepada Bucky dan dia akan dibawa ke penjara The Raft Sebelum Ayu pergi dari sana Bucky ingin meminta pertolongan Wakanda sekali lagi Beralih ke Sam dia kembali mendatangi rumah dari Isaiah Karena dia masih penasaran kepada Super Soldier berkulit hitam itu Isaiah akhirnya bercerita tentang kejamnya perlakuan negara terhadap Super Soldier berkulit hitam seperti dirinya Darah Isaiah dikuras dan dijadikan sampel selama 30 tahun Hingga seorang perawat yang kasihan kepadanya memalsukan data kematian dari Isaiah Akibat perbuatan ini Isaiah sangat trauma kepada perlakuan negara Amerika kepadanya Setelah itu Sam kemudian pulang ke rumahnya Dan dia mulai meminta tolong kepada semua tetangganya untuk memberikan bantuan kecil kepada keluarganya Tanpa diduga Bucky juga datang di saat yang tepat Dan Bucky juga membawa sebuah paket dari Wakanda Sam akhirnya memanfaatkan kekuatan Bucky untuk membantunya memperbaiki kapal warisan keluarganya Sementara itu John Walker mendatangi keluarga lemar dan dia menyampaikan rasa dukanya Di lain tempat Sharon sedang menghubungi Bedrock the Leaper untuk sebuah misi rahasia Keesokan harinya Bucky menjelaskan bahwa dia juga dulu bingung saat Steve memilih pria berkulit hitam untuk menggantikannya Namun Bucky tetap percaya bahwa Steve memilih orang yang tepat Sam juga menyarankan kepada Bucky agar dia tidak hanya meminta maaf pada semua keluarga korbannya Tapi dia harus memberikan perhatian lebih agar Bucky tidak dihantui rasa bersalah sekali lagi Akhirnya mereka berdua mengambil waktu untuk istirahat dan mereka berpisah di sana Saat Sam ingin mengganti nama kapal untuk dijual Sarah kemudian mendatanginya Dan dia akhirnya mengurungkan niat untuk menjual kapal warisan itu Sarah kemudian memotivasi saudaranya itu untuk melanjutkan perjuangan menjadi pahlawan di luar sana Sam kemudian mengambil perisa itu dan dia memulai latihan bagaimana cara menggunakannya Sementara itu terlihat Flag Smasher yang sedang berkumpul di sebuah taman Dan Bedrock mendatangi mereka dengan berbagai perlengkapan senjata Carly mengajak Bedrock untuk beraksi dengan pasukannya malam ini juga Pada malam harinya saat diadakan rapat GRC Para Flag Smasher sudah menyabotase tempat itu dan mereka menyandra semua petinggi GRC Sam yang mengetahui rencana itu langsung membuka paket yang didapatkannya dari Wakanda Forever Nah berbeda dengan Sam, makhluk melata satu ini justru membuat shield tandingan untuk dirinya Dampak kekacauan yang dibuat oleh Flag Smasher sangat menyita perhatian publik Bucky sudah berada di lokasi tersebut dan mereka juga dibantu oleh Sharon Sementara itu di dalam gedung para Flag Smasher mulai mengevakuasi sandranya Dan dari luar Kapten Amerika tiba dengan kostum barunya Bedrock yang merasa dirugikan oleh Sam saat di Tunisia menghadang Sam dan dia berencana untuk membalaskan dendamnya Bucky kemudian mendapatkan telepon dari Carly di saat para Flag Smasher memindahkan para Sandra ke dalam mobil mereka Dan di sana Sharon mengintai gerak-gerik kelompok itu Setelah Sandra berhasil dievakuasi, Bucky baru menyadari bahwa Carly sedang melakukan pengalihan Dan dia langsung mengambil motor untuk mencari gadis itu Sementara itu, Sharon sengaja menyenggol seorang anggota Flag Smasher Dan ternyata dia menempelkan senjata gas beracun kepada pria tersebut Sementara itu, Sam terpaksa meninggalkan Bedrock untuk menyelamatkan Sandra yang dievakuasi dengan helikopter Sam akhirnya berhasil menyelamatkan para Sandra di helikopter itu Sementara itu, Bucky berhasil menemukan para anggota Flag Smasher Sebagai pengalihan, Carly membakar salah satu mobil berisi Sandra Dan Bucky langsung berusaha menolong para Sandra tersebut Saat akan membawa Sandra yang lain, Carly dihadang oleh Kapten Amerika yang baru saja dipecat Karena masih dendam atas kematian lemar, John Walker langsung menyerang gadis itu Setelah berhasil menyelamatkan Sandra, Bucky membantu John Walker yang dikeroyok oleh para Flag Smasher Saat memiliki kesempatan, Carly langsung membawa mobil Sandra dan berniat membunuh semua orang yang ada di dalamnya John Walker yang menyaksikan kejadian itu akhirnya mengurungkan niat untuk membalas dendam Dan dia berusaha menyelamatkan para Sandra Namun sayangnya, Flag Smasher tidak hanya diam dan mereka berusaha menggagalkan aksi heroik dari John Walker Beruntungnya, Falcon Hitam tiba di sana dan dia berhasil menyelamatkan para Sandra itu Kapten Amerika kemudian membucuk Carly untuk segera menyerah Namun sayangnya, Bedrock menembakkan bom asap sehingga Carly berhasil kabur dari sana Sam, Bucky, dan John Walker berusaha mencari Flag Smasher itu dan mereka mulai berpencar Di sisi lain Carly bertemu dengan Sharon dan terlihat mereka saling mengenal satu sama lain Ternyata Sharon adalah sosok dibalik power broker yang misterius itu Sharon kemudian menjadikan Carly sebagai manusia super yang patuh kepadanya Sharon ingin memanfaatkan Carly untuk membantu bisnis perdagangan gelapnya Namun Carly memilih berhianat karena dia merasa bahwa Sharon hanya ingin menjadi penguasa Sedangkan dirinya ingin mengubah dunia yang korup ini Percakapan mereka kemudian dipotong oleh Bedrock Dan kini pria itu mengetahui identitas asli dari Sharon Bedrock meminta bayaran 4 kali lipat untuk menjaga rahasia dari power broker Namun Sharon tidak suka diancam dan dia langsung membunuh Bedrock dengan cara menembaknya Carly juga tidak sengaja menembak perut dari Sharon Carter Mendengar suara tembakan Sam kemudian mendatangi lokasi tersebut Dan dia langsung menyelamatkan Sharon yang akan dibunuh oleh Carly Sementara itu Bucky berhasil menjebak anggota Flag Smasher yang lain Dengan menggunakan aplikasi mereka sendiri Beralih ke Sam dia memiliki cara yang sama dengan Steve Dia memilih untuk tidak menyerang orang yang ingin disadarkannya Namun saat Carly berusaha membunuh Sam Sharon langsung menembak Carly hingga menyebabkan gadis itu sekarat Carly sempat meminta maaf kepada Sam sebelum akhirnya gadis itu meninggal dunia Kemudian Sam membawa jenazah dari Carly untuk diberikan kepada tim medis Sam kemudian mendapatkan pujian dari senator dan para petinggi GRC Di sini Sam meminta semua penjabat untuk mempertimbangkan permintaan Carly Sam mengatakan bahwa niat Carly sebenarnya baik namun dia bertindak terlalu jauh Senator sempat menolak permintaan itu namun Sam memberikan pidato yang sangat menyentuh semua orang yang sedang menontonnya Sam merupakan sosok pahlawan yang berasal dari golongan minoritas Sehingga dia benar-benar mengetahui perjuangan Carly sebagai sosok yang tidak diperhatikan oleh pemerintah Pidato Sam tersebut berhasil menginspirasi semua orang yang menontonnya Dan terlihat petinggi GRC mulai mempertimbangkan permintaan Carly Kini Bucky juga mulai mengerti kenapa alasan Steve memilih Sam menjadi penerufnya Dan ketiga mantan Steve Rogers kemudian berkumpul di tempat tersebut Petugas kini memanggil Sam dengan sebutan kapten dan kini dia ditugaskan untuk mengamankan anggota Flag Smasher yang lainnya Sementara itu teman-teman Carly yang lainnya akan dievakuasi ke penjara Namun asisten Zemo ada di sana dan langsung meledakan mobil tahanan itu Dan terlihat Zemo sangat senang mendengar berita tersebut Di sisi lain Madam Hydra memberikan kostum baru kepada John Walker dan kini dia dipanggil dengan sebutan US Agent Akhirnya Bucky memberanikan diri untuk menyelesaikan misi moralnya Dan Bucky mengaku bahwa Nakajima dibunuh oleh Winter Soldier Dan akhirnya dia menjelaskan kejadiannya kepada orang tua dari pria malang tersebut Akhirnya rasa penasaran kakek Sugiono sudah terjawab dan dia mulai melanjutkan hidupnya Akhirnya Bucky bisa melepas semua rasa bersalahnya yang selama ini membebaninya Dan dia sudah menemui semua korban dari keganasan Winter Soldier Sementara itu Sam mendatangi Isaiah dan dia juga mengajak Ellie Bradley untuk mengunjungi suatu tempat Sam membawa mereka semua ke Museum Smithsonian dan disana sudah berdiri patung penghargaan Untuk Isaiah Bradley lengkap dengan kisah kelam yang dialaminya Isaiah sangat terharu karena kini warga Amerika akan mengingat dan mengenangnya sebagai pahlawan perang Setelah itu Sam kembali ke rumahnya dan terlihat kini Sam juga sudah bisa mengatasi masalah keuangannya Sementara itu si cantik Sharon akhirnya diberikan pemutihan dari kasus kriminalnya Dan dia malah ditawarkan untuk bergabung dengan CIA Sharon sangat bahagia dan dia dengan senang hati menerima tawaran itu Namun sayangnya kini Sharon sudah berubah dan dia tetap menjadi sosok dibalik power broker Sharon berencana untuk menjual semua tiruan senjata rahasia milik pemerintah dalam perdagangan gelap Dan demikian adalah alur cerita dari seluruh episode serial The Falcon and the Winter Soldier spesial untuk kalian Kisah dari Sam Wilson sebagai Kapten Amerika yang baru tidak selesai disini saja Karena film Kapten Amerika 4 sedang dalam tahap produksi dan Sam Wilson menjadi tokoh utamanya Demikian yang dapat kami sampaikan Silahkan tulis pendapat kalian mengenai serial ini di kolom komentar Subscribe bagi yang belum dan jangan lupa like video ini jika menurut kalian videonya informatif Marvel Indo out dan sampai jumpa di video lainnya